Pada bulan Juni 1941, pasukan Nazi Jerman melancarkan operasi Barbarossa untuk menyerang Uni Soviet. Dengan taktik Blitzkrieg, pasukan Uni Soviet dibuat seakan tidak berdaya menahan serangan Jerman. Tapi pada hari kedua, divisi Panzer Jerman dikejutkan dengan kemunculan tank kelas berat Soviet yang tahan akan tembakan meriam, serta sanggup menghantam tank-tank Jerman dengan mudah. Inilah dua tank bersaudara yang menjadi hambatan bagi pasukan Nazi Jerman di front timur. Mari kita sambut mereka, tank Klimen Vorosilov, KV-1 dan KV-2. Sejarah awal mula tank KV dimulai sebelum terjadinya perang musim dingin antara Soviet dan Finlandia. Pasukan merah kala itu membutuhkan tank kelas berat terbaru untuk menggantikan T-35, yang performanya dinilai mengecewakan di medan pertempuran. Kala itu ada tiga tank prototipe yang menjadi kandidat penggantinya, yaitu tank SMK dan tank KV yang merupakan hasil rancangan dari Yosef Kotin, lalu tank T-100 yang adalah hasil desain dari Nikolai Barikov. Pada saat uji performa di lapangan, tank KV mengungguli SMK dan T-100 dalam hal menahan senjata anti-tank, bergerak lebih lincah, dan memiliki jarak tempuh operasional yang jauh lebih baik. Tank ini memiliki berat sekitar 45 ton, lapisan baja depan dan samping setebal 75 mm, lalu lapisan baja belakang setebal 70 mm, dan kubah meriam tank KV, semua lini memiliki ketebalan 75 mm. Dilengkapi dengan mesin diesel V-12 model V-2 berkekuatan 600 tenaga kuda, tank ini sanggup mencapai kecepatan 35 km per jam. Tank KV memiliki meriam ZIS-5 kaliber 76,2 mm yang berbahaya bagi kendaraan tempur lawan. Dan dilengkapi dengan senapan DT machine guns yang berada di depan badan tank dan satu lagi berada di belakang kubah meriam. Tank KV memiliki lima awak, satu sang komandan, satu sang pengemudi, satu sang penembak meriam, satu pemuat meriam, dan satu lagi dapat bertugas sebagai operator radio atau penembak senapan mesin. Pada tahun 1939, saat terjadi perang antara Soviet dan Finlandia adalah saat di mana tank KV mulai diuji di medan pertempuran. Walaupun tank KV terbukti sukses menghancurkan kendaraan-kendaraan tempur Finlandia, sulit dihancurkan dengan senjata anti-tank dan berhasil memukul mundur pasukan Finlandia, namun kebuntuan terjadi pada saat pasukan Soviet diharuskan untuk menghancurkan banker pertahanan musuh. Meriam 76,2 mm tank KV dinilai tidak efektif dan kesulitan untuk menghancurkan banker. Maka muncullah permintaan akan tank khusus penghancur banker yang dapat dipasangi meriam Hoaitser di kubahnya. Karena permintaan tersebut seakan terburu-buru agar pihak Soviet dapat memenangkan peperangan dengan cepat, maka badan tank KV yang semula didesain untuk meriam 76,2 mm dipilih sebagai platform untuk dipasangi kubah meriam Hoaitser M10T dengan kaliber 152 mm. Kubah meriam Hoaitser ini memiliki ketebalan perisai baja yang lebih tebal, yaitu 110 mm. Lengkap dengan senapan DT mesin guns yang berada di depan dan di belakang. Karena kubah meriam Hoaitser ini sangat berat, merubah berat total tank ini menjadi 52 ton, otomatis mempengaruhi kecepatan tank KV ini secara signifikan, yaitu hanya bisa bergerak secepat 28 km per jam. Versi KV2 memiliki 6 awak. Satu awak tambahan ini ditugaskan untuk membantu memuat meriam. Dua variasi kubah meriam inilah yang membuat tank KV memiliki dua versi yang berbeda, yaitu KV1 yang dikategorikan sebagai tank kelas berat untuk bertarung di garis depan, dan KV2 yang lebih difungsikan sebagai artileri penghancur banker jarak jauh ketimbang untuk berduel dengan kendaraan tempur lawan. Tank KV1 dan KV2 pertama kalinya berhadapan dengan tank-tank Jerman pada saat pertempuran Rasinai pada tanggal 23 Juni 1941, tepatnya hari kedua saat Jerman melancarkan operasi Barbarossa. Walaupun dalam pertempuran tersebut, pasukan Soviet kalah menghadapi Jerman, tapi kemampuan tank KV kala itu cukup menyulitkan pergerakan pasukan Jerman, yang kala itu masih mengandalkan panser tipe ketiga dan tipe keempat. Tank-tank Jerman dibuat seolah tidak berdaya menghadapi kehadiran tank KV. Hal ini disampaikan oleh laporan hasil pertempuran dari pihak Jerman, bahwa mereka bertemu dengan tank yang hampir tidak bisa dihancurkan dengan semua senjata anti-tank mereka. Bahkan ada satu momen di mana satu tank KV1 terlibat dalam pertempuran menahan satu divisi panser selama 24 jam. Karena ketangguhannya, maka beberapa dari tank KV yang berhasil dirampas oleh Jerman dipakai untuk kebutuhan angkatan darat mereka dan menamainya sebagai Panzer Kavwagen 756R dan Panzer Kavwagen 754R. Namun tank KV bukanlah tanpa kelemahan. Setir tank KV tergolong sangat berat untuk dimudikan. Transmisi yang buruk, lalu jarak pandang yang terbatas, menyulitkan para kru tank untuk melihat keadaan sekitar. Jadi terkadang mereka tidak mengetahui bahwa ada musuh yang mencoba menyergapnya. Lalu ukurannya yang cukup besar dan lambat, membuat tank ini kesulitan untuk bertarung di medan seperti daerah perkotaan atau hutan. Kelemahan-kelemahan inilah yang pada akhirnya diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak Jerman dengan kecepatan untuk mendekatinya, lalu menembakinya dari jarak dekat hingga hancur. Atau menjebaknya ke daerah yang sempit agar dapat disergap dari segala arah. Penggunaan tank KV mulai meredup sejak tank T digampat dinilai memiliki performa yang lebih baik dari segi manuver, kecepatan, ketangguhan di segala medan, meriam dengan kaliber yang sama, dan biaya yang lebih murah untuk diproduksi masal ketimbang tank KV. Para perancang tank Soviet berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini dengan mengeluarkan tank KV-1 seri terbaru pada musim semi tahun 1942, yaitu KV-1 versi S. Yang membuat tank ini berbeda adalah bobotnya yang lebih ringan, yaitu sekitar 42,5 ton, memiliki transmisi yang lebih baik, lapisan baja samping lebih tipis, yaitu 60 mm, dan kecepatannya yang lebih baik, sanggup mencapai 45 km per jam. Namun, harapan untuk menjadikan tank KV-1s tetap diandalkan angkatan darat Soviet, musnah dan sia-sia. Karena pada akhir musim panas tahun 1942, Jerman mengeluarkan tank kelas berat terbaru mereka yang jauh lebih unggul dibandingkan KV-1s, yaitu tank Tiger. Selama pertempuran dekat Leningrad, KV-1s benar-benar kalah total dari tank terbaru Jerman ini. Untuk KV-2, ya tidak banyak yang bisa mereka lakukan walaupun memiliki meriam berkaliber besar, serta akurasi tembakannya yang tidak akurat, menjadikan KV-2 tidak bisa diharapkan untuk bertarung secara terbuka dengan tank Tiger. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tank KV-1 diproduksi sebanyak 5.219 unit, KV-2 sebanyak 334 unit, dan KV-1s sebanyak 130 unit. Walaupun tank KV tidak lagi menjadi tank kelas berat andalan Soviet, tapi justru dari rancangan tank KV inilah yang pada akhirnya menjadi batu loncatan awal lahirnya tank kelas berat Soviet terbaru yang lebih mematikan dan tank yang mengakhiri perlawanan Jerman di Perang Dunia Kedua, yaitu tank IS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!